Intro Oke guys, balik lagi di channel gue, channel Mentari Pastinya Nah hari ini gue pengen nge-review menu baru yang ada di salah satu coffee shop ya Tapi coffee shop itu dia punya Indomaret, pasti kalian tau lah itu namanya Point Coffee Jadi dia pengeluarin 3 menu baru, egg sama walls ya Jadi dia pake 3 ice cream gitu, jadi ada 3 menu Nanti kita lihat, gue ambil dulu, ada di bawah Bentar Ini dia, tara Oke, ini ada 3 menu guys, dan gue pesen 3-3 nya Alhamdulillah di Point Coffee nya ada guys, kadang suka gak ada Ini yang ke pertama, terus dan ini yang kedua Dan ini yang ketiga Jadi gue udah pesen 3 menu terbarunya, dia itu egg sama walls Nah ini tuh masing-masing harganya 35 ribu ya guys Nah yang pertama itu ada rainbow cheesecake frame Nah itu rainbow cheesecake frame itu adalah ini guys Jadi itu dia kayak rasanya kayak ice cream, kayaknya sih kayak ice cream walls yang pelangi itu guys Kalian pasti tau lah, zaman kecil itu dari dulu udah ada si ice cream walls yang rainbow itu udah ada guys Nah yang kedua ini, yang paling lucu karena bentuknya kayak gini guys Ada ice cream yang bentuk mawarnya Eh sorry Nah ini tuh namanya Rosberry frappe Karena-karena dia ada mawarnya gitu guys Dan dia tuh ini ice cream, kalau kalian tau Ice cream terbarunya walls itu ada yang bentuknya mawar atasnya Nah ini, ice creamnya di taruh di atasnya Nah yang terakhir ini ada Nutty Choco Coffee Frappe Nah ini tuh ada kopinya nih guys, dia modelnya kayak gini Dan dia ada ice cream Cornetto Mini nya gitu Ditaruh di dalamnya Oke, kita cobain satu-satu guys Rasanya gimana sih, gue penasaran banget ini menu barunya Point Coffee guys Oke guys, kita cobain pertama yang rainbow cheesecake frappe nya ya guys Ini jadi kayak ada rasa-rasa cheesecake nya Terus ada stroberinya Ini di atasnya terus ada kayak selai stroberi mungkin ya Dan terus ada wipe cream nya Dan ini ada minuman ya Mari kita coba Bismillah Dia tuh rasanya gak terlalu manis ya guys Terus pas gitu, terus kayak ada sedikit rasa si buah stroberi gitu Dan sekilas-sekilas yang memang mirip sama walls yang rainbow Kalian pasti tau lah Zaman 90-an sampai sekarang juga masih ada si yang ice cream rainbow itu Dan itu buat kalian yang suka minuman yang gak terlalu manis Terus juga suka yang sedikit asem-asem ini boleh lah dicoba Dan menurut gue harga 30 ribu buat ini worth it Jadi kalian wajib coba Nanti gue kasih tau juga di antara tiga ini mana yang jadi favorit gue Oke Enak guys Oke yang kedua gue mau cobain si Frostberry fat Ini sama harganya juga 35 ribu Jadi tuh dia tuh ada ice cream nya di atas nih Yang kalian kalau kalian tau Itu ada ice cream yang kemarin Bentuknya mawar atasnya Nah jadi ini tuh jadi ice cream nya dipotong Ditaruh di atasnya Dan sikon di bawahnya itu di blender barang minumannya Jadi ayo kita coba Gue buka aja kali ya guys biar kalian bisa lihat dalamnya Nah ini gini guys Cantik banget ya lucu banget guys Dan ini tuh dia ada wipe cream nya juga Dan ini ice cream si itunya strawberry nya itu Yang bentuk mawar Oke kita coba bismillahirrahmanirrahim Kita balik guys Menurut gue daripada yang ini enak-anak yang ini sih Ini jadi dia kan karena tadi di blender Sikonnya itu di blender Jadi tuh ada Kayak ada rasa cookies-cookies nya Terus manisnya enak Pas Gak terlalu manis juga Ini enak loh guys Dan dia tuh Dia kan namanya Rosberry frappe ya Jadi tuh rasa Kita cobain rasa ini dulu Coba kali ya Rasanya tuh enak guys menurut gue Daripada yang satunya Bukan berarti gak enak ya Ini enak tapi gue lebih suka yang ini Dan ice cream ini tuh kayak rada asem gitu loh guys Enak-enak Gue lebih suka yang ini daripada yang ini sih Jadi kalian kalau mau coba Ini namanya Rosberry frappe Harganya cuma 35 ribu Jadi semua menu ini harganya 35 ribu ya guys Jadi Kalau kalian mau beli Silahkan langsung ke Point coffee terdekat Tapi ditanya dulu ya guys Takutnya gak ada stoknya lagi nanti ya Ini aja kemarin katanya tuh Gue tadi barusan beli Dia bilang si mas-mas baristanya Ini tuh baru ada hari ini Karena kemarinnya itu Bahan-bahan itu belum ada sampai Oke kita cobain yang terakhir Ini Nuti Chocoffee Frappe Jadi ini ada kopinya ya guys Dan yang tadi gue kasih lihat Ini ada si ice cream Ice cream Cornetto yang kecil Ditaruh terus ada wipe creamnya juga Dan ini tuh pake kopi Jadi kalau kalian yang gak bisa kopi Jadi jangan cobain ini Oke Kita lihat dia kopinya strong atau enggak Karena gue kan pencinta kopi ya guys Gue suka banget kopi Tapi gue suka kopinya itu kopi yang pahit Bukan kopi yang manis-manis gitu Tapi tetap suka lah kopi manis juga Kita coba Bismillah Bismillah Ternyata kopinya juga lumayan kuat loh guys Tapi masih fun ini Jadi ada Ada kayak Rasa-rasa kacang-kacangnya gitu Karena ini pake saus hazelnut Tadi gue tanya-tanya sama emasnya Terus juga Manisnya juga gak bikin enak Dan itu tuh Dan rasanya pun juga Kopinya masih fun sih Buat kalian yang gak terlalu suka kopi Ini gue recommended buat kalian Nah Terus ini ada si Cornetto Mini-nya itu ya guys ya Gue buka guys Biar kelihatan Nah Itu jadi ada Cornetto Mini-nya nih guys Ya Terus ini wipe cream Bukain nih enak Kalian mau coba Langsung aja Untuk harga Rp35.000 tuh Worth it banget Oke Jadi Menurut gue Kesimpulannya Gue suka semuanya Tapi Yang paling gue suka adalah yang ini Karena memang gue suka kopi ya Dan ini tuh Namanya Nuti Coffee Oh sorry Choco Coffee Jadi dia ada coklatnya Ada saus hazelnutnya Terus ada Ada kopinya juga Jadi buat kalian ini Yang paling suka kopi-kopi fun Boleh cobain ini Tapi ini Favorit gue ini nomor 1 Dan yang kedua tuh Yang pastinya yang ini Yang terakhirnya yang ini Ini bukan yang gak enak Tapi menurut gue Kurang aja Rasanya kayak agak sedikit aneh Gitu lah ya Ada asemnya Ada manisnya Ada ya Rasa-rasa Es krim Langinya itu Tapi enak lah Jadi buat kalian yang pengen coba Langsung aja cobain Kayak Poin coffee terdekat Dari rumah kalian Jadi Ini semua harganya Rp35.000 aja Oke Sekian video dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Oke Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati